oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Nundungutu Motif ya mas bro anak yang masih kecil disini saya ada kedatangan paket ya saya buka kok disini ada ini apa namanya ada kopi terima kasih untuk yang ngirim dari mana ini mumu bengkel lampung utara mumu bengkel lampung utara terima kasih bukit kemuning lampung bos alhamdulillah jasa saya baca ID oh dikirimi SCU mas ya dikirimi SCU kepunyaan dengan kode berapa ini ya SCU ini alhamdulillah dengan kode K59 A7 yaitu kepunyaan vario ya kepunyaan vario 150 oke terima kasih yang ngirim SCU hilang remote hilang ID dikirim ke saya terima kasih mas ya dan juga saya dikasih ini kopi ya kopi namanya Dua Puteri Dua Puteri asli wongiki ngerti le aku doyan kopi ya oke terima kasih ini saya lagi pulang ini ya lagi pulang ada di rumah mau makan makan di rumah tiba-tiba ada paketan kok dicek ini tak buka langsung kok SCU saya kaget ini paketan apa saya gak pernah apa namanya gak pernah pesen gitu kok tiba-tiba ada paketan ternyata saya cek disini dari mumu bengkel oh dari teman bengkel atau kawan bengkel gitu ya dari kawan bengkel oke eh tak baca edi tak nang bengkel aja sih aku oke terima kasih untuk kopinya mas terima kasih semoga barokah semoga sama yang dilancarkan rezekinya dilancarkan usahanya makin maju makin jos ke depannya oke terima kasih ini tak buah gak tak bawa tak bawa cuma alamatnya saja sama kopinya tak tinggal di rumah oke ayo na jalan ayo ayo monggo monggo teng lepet gih aiz gini aiz aiz ah masuk masuk ene Terima kasih telah menonton 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 Di sini ada Contohnya Contohnya yang mana input yang mau Ditonjokin pakai antena ya Oke ini tidak saya Solder langsung saya pakai Ini aja jarum ya Oke bentar Kak Atui dulu ini Mas Ini mengarah ke Warna kuning Kuning ini di atas Kita tunjuk di sebelah atas Oke Kemudian yang hitam ini di bawah Oke Kemudian kita lanjut baca ID-nya ya Caranya bagaimana Baca ID Baca ID dari motor Baca ID Fokus Kita baca ID Fokus Nah ini sudah fokus ya Kita telunjuk Lagi ini Yang putih sebelah bawah Oke Untuk hilang remote Hilang ID Sambil kirim ke kamar saya ya Kita masuk di smart key Kita tekan enter Oke Kemudian jenis honda Kita tekan enter Oke Kemudian SCU Berapa pin ini 121 pin Sekarang hitungi SCU ini berapa pin ini 1234567890111212 1213141516171819202020 pin ini Disini ada enggak SCU 20 pin Nah ini bawa ya SCU 20 pin Fokus Nah SCU 20 pin kita tekan enter Kemudian Autoprogram Kita tekan enter Red K I Red K ID SCU Kita tekan enter Kemudian Kita tekan enter lagi Nah Oke Ini untuk Membagi Sampai Kita tunggu sampai 3 menit Mas ya ini ya Oke Ini sebelah atas Kita tunggu Sampai prosesnya Caranya sangat gampang Baca ID Setelah Ntar Ter Connect Apa ID nya sudah muncul Dari SCU ini Kemudian kita daftarkan dengan Remote yang baru ya Oke Untuk kawan-kawan yang hilang remote Hilang ID Entah itu Daerah Malang sini Bisa panggil Kemudian luar Jawa Luar kota Bisa kirim ke alamat saya Kita tunggu dulu Sampai prosesnya berhasil 92 Kemudian nanti kita foto ID nya Kalau sudah 100% Terbaca ID dari SCU ini Kita lepas Ini aja Kita lepas Kemudian kita foto Kita foto Setelah kita foto Kita kembali S Kemudian Kembali lagi S Kita masuk di Manual program Mas ya Manual program Kita tekan enter Nah ADD New keyless Atau Al-key Al-key Case loss ya Kita masuk di Al-key loss Yang nomor 2 Nomor 2 ini Kita masuk Kita tekan enter Kita masukkan Angkanya tadi Oke Oke Kita masukkan kosong Oke Kemudian 2 Oke 9 Oh 9 Oke Lanjut 1 Kita tekan enter Nah Ini kita disuruh ya Ini bacanya apa On the vote Cross Process key Button Light Light ini harus Red ke green Berarti Merah ke green Merah ke hijau ya Merah ke hijau Nah Sudah hijau Kemudian kita tekan enter Oke Kita tunggu Prosesnya Ini harus berjalan Tinggal nunggu Suksesnya ya Nah Proses Masih proses Mas Apakah berhasil Apa tidak Nah Sukses ya Sukses Kita tekan Enter Kemudian kita Kita cek Apakah Antara remote Sama SCU ini Sudah Sudah berjudul Apa belum ya Sudah aktif Apa belum Cek For SCU Red ke green Oke Kita tekan Good Berarti berhasil Kita kembalikan ya Berarti Baca ID Dan Apa lagi Baca ID Dan juga Mendaftarkan remote Barunya Sudah berhasil Kita lepas Nah Oke Setelah ini Kita membaca ID Dan mendaftarkan pakai ini Tapi biasanya Mendaftarkan pakai ini Juga bisa Mas ya Dengan alat tes Modul Honda ini Sebelum saya Kirim balik Atau sebelum Saya tutup Disini Mas ya Ini sebelum Saya tutup Kayak gini Saya pastikan Kalau SCU ini Benar-benar Sudah Aktif Caranya bagaimana Disini saya sudah Mempunyai alatnya Yaitu alat tes SCU Honda Sebelum saya kirim Saya pastikan ini Normal apa enggak ya Coba kita Tancapkan dulu Nah Kan Oke Nyala ya Oke Kita matikan dulu Nah Kemudian di remote Coba kita Pencet remote Nah Oke Oke Coba kita goyang Disini Oke Berarti Antara remote Sama SCU Ini sudah Sikron Atau sudah Dikawinkan 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 Matikan Oke Coba Kita matikan dulu Nah disini mas ya Disini akan kita coba Misal ini ada Contohnya kan Ini tes Modul ya Tes modul Misal ini ada di Motornya langsung Coba Tombol Knot Stutter Kita tekan Apakah Indikator smart key Nyala Oke Nyala Contact on Indikator smart key Mati Oke Berarti Pendaftaran berhasil Kita offkan Contact Nah Kemudian Kita matikan Ini Keduanya Kita matikan Anak punya ya Oke Masuk Berarti sudah Ready Saya akhiri sampai disini Untuk Gilang remote Gilang ID Semen kirim ke saya Daerah Malang Di Monggo Luar Jawa Luar kota Semen kirim Melewati jasa Entah itu JNT Kurir Saya akhiri sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Joss